Lokasi Dozier Surat Hope Series Lokasi Surat Cinta 1 Kalian bisa menemukannya di sebuah rumah Blacktown Redwood Forest Lokasi iPhone Slater Untuk mendapatkannya, kalian harus mengerjakan misi sampingan Leontine Cinta Untuk Surat Cinta 3 dan 4 Kalian harus mengerjakan misi Underivered Love Letter Di Central Plan Nah, nantinya dalam misi kalian akan mendapatkan Surat Cinta Hans Dan Jawaban Joanna Untuk Surat Cinta 5 Kalian tinggal hampiri NPC Yang bernama Grace Di Panti Asuhan Kalendula Tinggal kalian beresin aja misi darinya Lanjutnya lokasi Surat Cinta yang ke-6 Kalian pergi ke atas Menara Pengawas Penjara Mojab Nanti disana kalian akan menemukan sebuah sofa Coba deh, kalian duduki saja sofa tersebut Dan nantinya misi Denosid Sofa akan dimulai Nanti kalian akan dapetin suratnya dari sini Lanjut ke Surat Keluarga Miller Surat Keluarga Miller yang pertama Bisa kalian temukan di Color Mines Di bagian Barat Laut Gold Rush Lokasi Surat Keluarga Miller yang kedua Bisa kalian temukan di Pertambangan Color Mines Tepatnya di Pintu Masuk Drag Lab Dari sini kalian naiki tangga yang ada di sebelah sini Selanjutnya ke lokasi Surat Keluarga Miller yang ketiga Lokasinya masih di Color Mines Lokasinya ada di sebuah tenda Dekat dengan Elite Boss di Ring Palai Lanjut ke lokasi Surat Miller yang keempat Kalian bisa menemukan suratnya ada di bagian Barat Hoof Bay Color Mines Di atas sebuah mobil Lokasi Surat Miller yang kelima Bisa kalian temukan di bagian utara Jalan Raya Hoof Bay Di atas sebuah box Dekat sebuah mobil Surat Keluarga Miller sudah selesai Lanjut ke Surat Petunjuk Harta Karun Lokasi Petunjuk Harta Karun 1 harus menyelesaikan misi tersembunyi Sobat eh kalian pergi ke peternakan Michael dan masuk ke sebuah rumah yang nanti kalian akan menemukan catatan ini Setelah membaca catatan ini nanti misinya akan dimulai Ya karena aku sudah selesai jadi gak akan bisa diulang lagi Pokoknya setelah kalian membaca kalian akan diminta untuk membaca keempat surat yang ada di setiap orang-orangan sawah di peternakan Michael Setelah itu kalian pergi ke gubuk kecil di sebelah rumah yang ada suratnya Nah sebelah sini kalian gali dan masukkan kode berangka sesuai dengan petunjuk Kalian bisa cek di deskripsi video Lanjut ke lokasi Petunjuk Harta yang kedua Surat ini bisa didapat ketika kalian mengerjakan misi cerita tentang pohon yang sangat besar Dan tentu saja kalian harus menyelesaikan misi awal yang hilang terlebih dahulu Cek aja di deskripsi buat lihat videonya Lanjut ke Anonymous Message Lokasi Anonymous Message pertama bisa kalian temukan saat mengerjakan misi hallucination Dan untuk sisa pesannya ini bisa kalian dapatkan jika kalian membaca surat di mimpi buruk saat kalian terkena mental breakdown Oke Anonymous Message sudah selesai Lanjut ke buku perpisahan Lokasi buku perpisahan 1 bisa kalian temukan di Drag Lab Color Mines Karena suratnya sudah aku ambil Pokoknya nanti kalian bisa menemukan suratnya di sebelah sini Untuk lokasi buku perpisahan 2 bisa kalian dapatkan melalui anekdot The Thirteen Rabbit Kalau semisanya bingung dengan misinya kalian bisa cek video di deskripsi Lokasi buku perpisahan 3 bisa kalian dapatkan melalui misi anekdot Eureka Selanjutnya lokasi buku perpisahan yang keempat Suratnya bisa kalian dapatkan di misi miskin kekaya Selanjutnya untuk lokasi buku perpisahan yang kelima bisa kalian dapatkan saat menyelesaikan misi shelter kerajaan Lanjut ke lokasi buku perpisahan yang ke enam Kalian bisa mendapatkannya saat mengambil surat di misi laporan patroli Pokoknya kalian akan menemukan sebuah jasad di dekat jembatan Blackberry, Redwood Forest Oke selanjutnya kita ke buku perpisahan yang ke tujuh Lokasinya bisa kalian temukan di sebuah jasad Yang bisa kalian temukan di tepian sungai Dekat dengan sebuah jembatan perbatasan Redwood Forest dengan St. Hill Kalau semisanya bingung kalian bisa cek videonya di deskripsi Lanjut ke lokasi surat yang ke delapan Kalian bisa mendapatkan suratnya saat mencari surat di sebuah jasad yang ada di misi surat rahasia Kalian bisa menemukan jasadnya disini Kalau misalnya bingung kalian bisa cek videonya di deskripsi Lokasi buku perpisahan yang ke sembilan Di bagian selatan Redwood Forest terdapat sebuah rumah Yang nantinya kalian akan menemukan sebuah jasad yang ada di sebelah sini Kalau bingung kalian bisa cek videonya di deskripsi Selanjutnya ke lokasi buku perpisahan yang ke sepuluh Kalian bisa mendapatkan suratnya pada misi penikmat Dan untuk bisa mengerjakannya Kalian harus mengerjakan misi The Nose Seed Sopa terlebih dahulu Oke untuk sisa keempat surat ini Hanya bisa didapatkan saat kalian benar-benar menyelesaikan misi Pulau Aurich Jadi kita lanjut aja ke buku perpisahan 15 Saratnya kalian harus mendapatkan undangan dari Tariana Yang ada di Sentelmen Napia Sarat untuk mendapatkan undangannya Kalian harus mencapai 2000 poin reputasi atau lebih Jadi kalian kerjakan aja bulletin board dan permintaan supply Untuk meningkatkan reputasi Napia Baru deh kalian tanya Tariana Dan nantinya kalian akan diajak untuk melakukan ritual Birgad Terima kasih telah menonton